hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa luar angkasa bu pakai bahasa babu campur campur aduk rocek ini kena aman pakai bahasa Madura paham lagi berdesebeni orang Madura monwa muwana matur kapfi sekali lagi pesemangat akih nikah Hai ketengginah ustadz Sulaiman ya ngundang abdina ternyata jalan ya Allah Hai Alhamdulillah key Hai pada ben naik jalan Ekimun sestona benin naik jalan naik motor tapi arasa-arasa jalan enggak merasa jalan dut-dut-dut ampun burih ini kabu membenih ciptaan Allah pas made in Korea made in Cina Hai ade tepes Hai bijel Hai kinyon seboran abdina minta ketujuan Hai lagi minta ketujuan Bu ah sebab Napa aduk ke tengah Hai seboran nah bumbu lealik abdina kuih eh ketujuan Hai apa nih kenapa lagi kursi Hai seboran Hai sekali lagi Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 sekali lagi Hai malepang ingat semangat Hai tekut teh Pak Bapak seberdekir pinggir jalan kata-kata tinggi dingin Hai seni kejutan Hai sop seterahir Radisa sejanya menuju tujuan kasa Hai untuk keren nongkui Hai ngak cuman boleh ngekren abu gula tak minta nih kemah beri Hai baik sholak eh tinggal pinggir 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 alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai alhamdulillah Hai al-qa'il fi kitabih al-aziz A'udhu billahi minash shantanirajim Bismillahirrahmanirrahim subhanal lazi asra bi abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aksal lazi barakna hawlahu linuriahu min ayatina al-ayah wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at ashabul fadilah wal karamah Syekh Ustaz Mahalli selaku ketua yayasan membaul ulum semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menghiasi hidupnya dengan hidayah dan taufiq Allah sehingga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya amin ya rabbal yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Ustaz Muhaki yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Ustaz Rasidi yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Ustaz Sirajuddin yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Haji Holil yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Haji Subaidi yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Haji Misno yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Haji Safi'i yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Haji Ismail selaku sahibul baik yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Bapak Mudi ta'amir masjid syuhadah nih kamu pakai putus ini kamu loloh Hai negara benih pengajian nih ini karena absen uh ya orang lah orang kantor nih ini ada yang bernama setahun setahun berjalan juga seperti ini ini biasa orang ini yang penting setahun berhormati abdin yang ini adalah itu masyarakat untung tidak sampai kemarin ini mau menyebut pengajian di sini, orang-orang yang menyebutkan ini, ampun, sudah pakai sopu ini sopu ini di sini ada Facebook semakin banyak orang membuat tiktok jadi jadi membuat tiktok di sini ada orang bentuk bentuk benceng pas ngecak di tiktok orang yang pernah meniduriku satu, ismail dua, ahmadi tiga, abubakar empat, sebut yang ini yang ini capo orang-orang namanya ini tidak jauh dari Ahmad ismail abubakar tidak jauh pahat ismail sumarli saiful adim ini tidak jauh dari nama ini kecuali nama Ainul Najib mau nama Ainul Najib ini suka ganteng ganteng kan foto ini kan pada benaslin enggak 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 ya Allah subhanallah gue yakin enggak sekali foto ini setiap penceramannya ganteng enggak enggak ganteng yang yang saya hormati seluruh para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tak penting saya menyebutkan nama bapak-bapak ibu-ibu ini yang terpenting adalah semoga Allah senantiasa menyebut nama bapak-bapak ibu-ibu yang berkenan hadirat tempat kak dintok muka-muka sarang Allah subhanahu wata'ala nama pancangan sedajan enggak diukir di surga nyakla sehingga kita sedajan kak dintok bodih teti ahli surga na'allah amin amin ya Rabbal amin amin ya Rabbal amin sebelum pengacian ini mulai ini kita mau kheddi ma tahan apa jam ini pengajiannya sejam sejam kalau Ustadz Sulaiman kalau tidak salah salah satu orang yang ada pengajian itu kalau tidak salah kalau tidak salah Ustadz Sulaiman pernah nanya Abdinah pernah ngajik Abdinah bulan pasal ini cerita jadi mau Abdinah ngajar ini tafsir jalan lain kitab yang tebal jadi Abdinah sering mecah Ustadz Sulaiman orang yang ganteng ganteng jadi Abdinah sering soro sampai saking muntah unik Abdinah juga kocok semakin Ustadz Sulaiman perlu membalas budi membalas budi Abdinah ini tengah potong subhanallah menteri pemaksa surga amin ya rabbal alamin bu bu dalam pertemuan kali gadintok toreh kita semua gadintok bertahmid kepada Allah memuja dan memuji syukur kehadirat Allah subhanahu ajunan bu ajunan pak bapak hadir tempat gadintok tidak lain dan tidak bukan karena Allah menunjukkan hidayah memberikan taufiknya kepada atin ajunan seteja sehingga mau menggerakkan kaki pancindengan seteja berkumpul di depan masjid gadintok walaupun tanpa terat ini kemudian pancindengan menimit Allah cepat di tempat cepat embun ajunan cepat sakit cepat cepat di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah pancindengan yang biasa tapi semakin ajunan cepat kenapa tidak cepat bu cepat kenapa tidak cepat bu cepat pak cepat kenapa tidak cepat pak tidak mau pak bapak tidak cepat jangan sampai rokok sehingga jauh sampai berkumpul apa ini kalau mbuk mbuk kan paling cuma anak mbuk 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 ini biasanya sibuk anak sibuk sengajian sibuk sengurus anak mbuk mbuk ini mbuk seperti ini subhanallah aduh saya habib ini habib dari kamu habib dari Manu an buk sambian Andi Manu Allahum Zulala Muhammad mari kita bersama-sama mengucapkan tahmid hamdallah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdu alhamdu lillah alhamdu yang kedua salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahu musallila muhammad alhamdulillah orang dari parit manu anikah takrek kenapa saya katakan seperti itu ketika pancindengan mendengarkan nama nabi muhammad kemudian ajunan mengucapkan salawat menjawabnya dengan salawat tabun ganjing nabi al-bakhilu mandukir tu'indahu falam yusalli alaih orang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak mau menyebut namaku dia tidak mau bersalawat kepadaku bayangkan jika Allah dan malaikatnya dan orang-orang mu'min bersalawat kepada nabi muhammad masa pantas bagi kita kita tidak mau bersalawat kepada nabi muhammad pantas kenapa tak pantas tak pantas sebab gadinto mari kita bersalawat allahum musallila muhammad suatu ketika bu pak nabi muhammad nikah acara ma acara ma kayak nikah kemudian nabi muhammad sallallahu alaih gadinto membicarakan tentang hari kiamat kemudian ada salah satu sohabat nikah acrobi orang jelang atanya ya rasulullah ajuna nampun ajilas aki tentang bagaimana hari kiamat keadaan keadaan hari kiamat sudah engkau jelaskan pada kami kemudian laki orang laki nikah bertanya ya rasulullah sebenarnya kapan sehari kiamat ini akan terjadi jadi sohabat yang ada di pinggir-pinggirnya itu kaget kenapa orang sohabat-sohabat selain ini kata bengal se-amerik sana saya tanya kepada nabi muhammad tentang kapan hari kiamat itu akan tiba tapi orang laki dengan beraninya dengan lantangnya dengan tidak malunya dan tidak seganya bertanya kepada nabi muhammad di kerumbungan banyak orang akhirnya kemudian sarang kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab jawaban nabi muhammad tidak menjawab pertanyaan ini kapan hari kiamat harusnya nabi muhammad menjawab oh hari kiamat gadinto akan terjadi pada 2030 misalnya tidak nabi muhammad tidak menjawab itu malah nabi muhammad gadinto berbalik tanya emangnya sambian nikah apa yang sudah dipersiapkan untuk datangnya hari kiamat kenapa si persiap akibipan jenengan sampai sambian nikah mereksani kapan hari kiamat itu terjadi kemudian laki gelap saat tanya ke kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ya rasulullah solatku bolong-bolong ya rasulullah abdina nikah sering terlambat melaksanakan solat sering terlambas abdina nikah ya rasulullah abdina zakat juga tidak terlalu haji tidak setiap tahun amal abdina gadinto sekoni ya rasulullah cuman abdina ngagungi kecintaan keajunan kenapa jawab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu nanti akan bersama saya bersama saya yang kamu cintai sebab itu kalau kita kalau kita bersalawat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlu panjang harus bersalawat ketika ada pengajian eh compong bersalawat Allahumma sallallahu alaihi muhammad paling sekoni menambah nabi ajunan sengkah hp na'ajunan buka solawat cipas lagu-lagu selain hamtum hari tumhari sanum wah india mauning sambian nera lebur gini mau gugula nama boleh pacil bucil ya paling tidak ngiring kita ini memperbanyak solawat anak pahman nabi kita sering bersalawat insyaallah kita nikah de budinah dibanggakan oleh baginda nabi muhammad kita wajib berbangga kepada nabi muhammad tapi kalau sampai nabi muhammad yang bangga kepada kita itu lebih baik kenapa sudah jelas kita ini baik dihadapan Allah sudah jelas kita ini pastinya baik dihadapan baginda nabi muhammad sehingga nabi muhammad pasti akan membanggakan kita kita hadir di tempat ini mau dingin-dinginan mau berpayah-payahan insyaallah akan dibanggakan oleh baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam Allah sallallahu alaihi muhammad ini 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 nama kampung ini kampung apa paret paret manuhan heran abdina kita tidak ada nama lain selain paret manuhan tidak ini berdasarkan paret tanggora berdasarkan dana ini semakin semakin di bulan yang heran acara mana paret manuhan paret manuhan ini bahasa madura mana bahasa indonesia burung kalau manuhan bahasa indonesia ini kenapa burungan orang indonesia kenapa ini bu saya 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 alumni ini alumni ini saya dari saya Gersi pindah ke Tepat saya saya dari umur tahun ini seperti ini saya ini Habib ini ini Habib ini saya seperti ini saya kelas SD saya 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 ketika saya 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 kencan abdina ini adalah markas bahasa Arab dan kebetulan abdina ini adalah roh is suatu ketika tak boleh berbicara bahasa madhur kecuali dalam waktu tertentu seolah-olah bahasa dua bahasa Arab dua bahasa Indonesia seolah-olah bahasa Arab atau bahasa Indonesia selain bahasa Madhur bahasa Madhur seolah-olah bahasa Indonesia cerita tentang kanjana saya tahu temanku itu kenapa temanmu itu aduh payah kemaluannya besar sampai gak mau nampil diri heran abdina kemaluan besar sampai tidak mau menampilkan diri ternyata saya maksudkan kanjana abdina ini adalah kemaluan rasa malunya rasa ini kan bahasa Madhurnya rasa todus ini kenapa bahasa Madhurnya malu todus malu todus bahasa Madhur masih ada ini juga pengajian burung ini juga belum dapat tentang sholat ini juga tentang burung jadi dia akan menarik dengan kanjana abdina ini juga beri kanjana abdina apa sholat bu sholat bu sholat bu sholat bu dan ketika sholat bu Sobhu ini mulai masuk ke tema, tapi ini adalah tema yang sangat cocok jadi ketika sholat Sobhu, Allah wakbar sampai ke sana bu orangnya biasa sendiri, ini sebiasa tapi ini Allah wakbar sampai ke sana ketika dia berpengkir, ketika dia berpengkir, sholat ini berpengkir sholat yang bagus adalah ketika maat tanah yang berpengkir berpengkir ke tempat pesujud ketika sholat ini berpengkir, tidak berpengkir tidak berpengkir, tapi matanya tidak berpengkir tidak bisa juga memang kita kalau sholat tidak berpengkir, mata harus ada di tempat pesujud kebetulan karena kanan abdinnah tidak sholat seperti ini kepada orang yang biasa heran abdinnah, apa ya? ketika, ketika ketika di rumah, ketika kita berpengkir, Allah wakbar semuallahu liman hamidah kalau pahit sesenengahkan apa melunculkan itu dan ke abdina nah apa-apa hamdan ajuna bahagia ini gula serius ajuna noning apa ini mana ini kena amanan apa jadi ketika ruku dan gula tak bila jadi pahpulan burung ketika sholat wah langsung aduh ya Allah jadi abdina ketika sholat inna lillah kalau baik apa ya apa kayak sabuk kocak sabuk ini sabuk kocak lacing yang lebih ganas ini benggul lacing nah ini ke laki ini ke laki normal jadi mau panci dengan terok ini ke laki normal kenapa laki ketika tiba-tiba sepuluhnya jaga tiba tau saja kita kita jaga lagi nah juna ini berarti kita normal sekarang jaga tiba jadi kita berada adhan ayya Allah sholat sebelum adhan ampun jaga eh semua orang ini bahaya ini tinggul ini ini kenapa burungan eh ma'no'al Allah muslim muhammad sebuah orang bu pulikin malih panci dengan tak ayo turun turun bahaya ini anak apa berusaha dikondisionalkan yang santri kan ini biasanya tak sempakan kalau panci dengan tak pernah bu tanya ke ustaz Sulaiman ustaz Sulaiman ini kamu sempurna bu minggu gue lihat om minggu lindap Sulaiman ya dan minggu lah ini kan berdua parit ketika santri laki semua kami yang pasti bu kak ya kak kami bu kak 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 kayak apa nih harusnya begini ya Allah nih ke pengajian apa sih Allah mwamad jika lah anuh maletak ngantuk aja ini ke sini gini nih nih ngerti-ngerti tak paham nih ini ke pengajian 18 ke atas 18 ke bawah nih kebenih pengajian ini gak sampai habib sampai amin poterannya saya rasa ambil Allah mwamad sholat kadinto sarang Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi laki-laki dan perempu wajib bu terbun Allah di dalam ayat Al-Quran sholat bagi orang-orang mu'min hukumnya wajib dilaksanakan maukuta yang memiliki waktu tertentu sholat maghrib badawaktona sholat isya badawaktona sholat supu sholat duhur sholat asar setejenah badawaktona teti manabi ajunan sedajem teliti ibadah sepaling banyak berhubungan kita sarang Allah kadinto cuma sholat coba manabi ajunan tak perlajah ibadah haji ibadah haji kadinto diwajibkan kepada orang mu'min hanya satu kali dalam seumur hidup seumur hidup hanya satu kali ini kenapa nah haji ibadah haji zakat zakat puasa ini diwajibkan sarang Allah subhanahu wa ta'ala satu tahun dalam satu kali bulan Ramadan tepat di dalam bulan Ramadan manabi zakat sesuai dengan nisobnya cuma satu kali dalam satu tahun tapi dua ibadah yang selalu harus kita laksanakan kenapa? syahadat sarang sholat syahadat ini akan dibaca berulang-ulang kali di dalam sholat sedangkan sholat diwajibkan oleh Allah dalam lima waktu dalam lima ketika kita gadinto manabi sering melaksanakan sholat hakikatnya sering pula menghapus tusah-tusah yang ada pada kita ketika sholat maghrib ke sholat isya ketika dosah-tusah antara sholat maghrib dan sholat isya sarang Allah ini dihapus dari sholat isya ke sholat 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 nikah dosah-tusah yang pernah kita lakukan akan dihapus kalau kita melaksanakan sholat itu dari sholat 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 ke sholat duhur pertengahan gadinto sarang Allah juga akan dihapus dosah-tusah tetik pak bu sholat nikah dinto adalah merupakan ibadah sepaling sering kita laksanakan ketimbang ibadah-ibadah selain paham paham nyon seboran bukan berarti abdina neka termasuk orang yang tak toman tobo karena sholat pun abdina neka sering bolong sholat tak unik ma nabi ajuna kadinto abdina cuma menyampaikan bahwa kalau kita sering melaksanakan sholat maka sering pula kita menghapus menghapus dosa-dosa kita sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala salah satu tanda cintanya Allah kepada umatnya baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inggi gadinto wajib alaksanaki sholat cuma lima waktu cuma lima lima waktu padahal dalam peristiwa isro' dan mikrodnya baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sholat seawwala wajib akisaran Allah inggi gadinto bada se seket lima waktu bayi banyak se ketobongan banyak sepot bada sepray lima waktu ini sampai seket ini kakati penapa bisa-bisa ta'ala kok penjenengan atau penjenengan ta'a sholat nah ini ketanda cinta Allah kepada kita bahwa Allah hanya mewajibkan sholat lima lima waktu ini kecintaan Allah kenapa balasnya kita kepada Allah Allah mencintai kita dengan cara Allah tidak memberatkan kita untuk melaksanakan sholat maka balaslah cinta Allah itu dengan kita mengikuti perintah baginda nabi Muhammad nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila benda kanto se-sholat kayak nikah bu kan benda bu semakin nikah sholat bu Allahu akbar pas nikah bu ajogit pas sekali ruku benda senikah bu kayak kenapa kasi saya ingat sampai orang kadinto nikah model sholat kayak nikah tendang bu pas Allahu akbar aduh awjad wah senikah untung patah senikah wah repot pernah nengal panci dengan islam tidak mengajarkan itu islam yang benar tidak mengajari sholat yang seperti itu sholat yang diajari oleh baginda nabi muhammad sallallahu alaih wassalam manabi laki tinggal tinggal ini manabi yang mau sholat panjen ngan jen ngu ini boleh nyonton panjen manabi sholat dari manabi laki laki manabi takdir langsung praktik jempol tangan harus loros dan kopeng tanang tanang ini 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 pengetuk pegelangan ini tegu sabuk kirping kira atih sabuk kirping kira atih sabuk kanton ini ketekat sholat yang betul cip pahpas ini kepanjir dengan jaring ngoreng sholat ini sabuk Allah liman hamidah Allah wakibar sekali antah itu rosa barok api jangan berharap Allah akan memberikan pahala kalau kayak sholat benar bu ini kemun laki peningkang peningkang ini kenapa Allah wakibar tekan mana bibi ini ketipan apa caranya orang bini sholat benar kepe ketipan apa caranya aduh lagi bahasa bu kepe bu oh panjang engan engan tak bisa lah bahasa yang mau pengajian tadi ketipan apa sebenar sebenar mana bibi ini mana bibi ini sholat sebenar mana bibi ini ke kepe cara nah ketipan apa kepe kepe nah caranya sendiri bu Allah wakibar same ini karena same tapi ketika membuka tangan itu berbeda mon laki senekah kencet senekah sebiasa biar orang yang ada di pinggir tak terganggu tetipan jenengan Allah wakibar ini ke laki mana bibi ini Allah tekan Allah wakibar ini kasih bagus peninggalan mata jangan dilihat kemana mana orang yang berdelebet nyeling orang yang berdelebet kekiri nyeling ampun mata kak dintoh tinggali ke tempat su tempat sujud nikah sebe kus sholat sebe kus ini kayak nikah mana bisa lain sama mana bisa kok sebenar katipan apa mana bisa sebenar mana bisa laki mana bisa laki bisa nengkang geluh pas nikah nikah salah salah apa bisa nikah pence an salah darmah sebenar terlalu ngepek terlalu nengkang darmah yang sedang sedang saja lho katipan apa yang sedang sedang saja terlalu ngepek terlalu nengkang ini sebenarnya sehingga pak bapak biasanya libur rokokan mana bisa sarung panjengan pak berdebeng lubang lubang bisa ngetelai warna kolik ngepek panjengan jepo panjengan celeng otak bapote etengah lebih oreng sekitar sedepaan maka panjengan solat tidak sah tak sah aduh eman lora anu lamiri lora maku lamiri mon alobeng benak telai warna pokong sambian maka wajib asolat boleh kebele bioreng senengah letak langkong pak pokong panjengan ketelai bi petlam peta rokok neneng sarung panjengan wajib ekengah ini biasa nampak bapak mumpuk mumpuk ketipan apa sam mumpuk mumpuk misalnya panjengan asolat seperti sarung dan gula ini sarung sarung gula ini cik saking ngintip bedok orang berbebe di atas panjengan pakai sempak kenapa enten ini membetal walaupun tidak ketelai ketipan apa caranya caranya bagaimana panjengan tidak dilihat ini sholat benar sholat sholat benar bu ini harus panjengan menambah sholat yang cuma dilihatkan adalah muka obun panjengan setong keluar ketika melaksanakan sholat nikah membatalkan so coba ketelah cara nge-tipan apa pemasok termasok panjengan dan muka tebal tebal sampai sehari panjengan terlalu tebal pas menduk itu itu panjengan tak sah racara Racara nama Nabi Panjenengan Muntut wudhu Terus Aing wudhu mengalir Tanpa cekak Maka Panjenengan Tidak sah Melaksanakan wudhu Ketika Panjenengan tidak sah Melaksanakan wudhu Kemudian Panjenengan melaksanakan sholat Maka Ota tidak Sah Ini kengas tete bu Ota apa Panjenengan saya angkui ales Ales sincan Di rumah ales sincan Waduh Apa tebal kan Saking tebal Kolehnya Panjenengan tidak ketelai Pas Panjenengan muntut wudhu Maka wudhu Panjenengan tidak dihantar Tak sah Sebab kenapa? Aing ini tak mungkin Nyerep di Kolehnya Panjenengan Percuma Panjenengan sholat Karena sholat di Panjenengan Ini kabut Betul Betul Tak sah Bagaimana 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 Sebelum melaksanakan wudhu Kau kena panjenengan Pembersih Bu mbuk nih Seperti ibu Rakan panjenengan Rakan panjenengan ala kau Bang Kukumu hitam bang Biarkan aku yang membersihkan Cia Maksudnya Kau boleh cuci Ini kebini Sebagus Rabetilake Kibini cuci Rabetilake Subhanallah Saling ngerebeti Saling ngai Sholat kadinto karena sering dilaksanakan Kadang-kadang disepelekan Hal-hal yang kecil Kadang-kadang sering dipelekan Ini ke sholat So Sholat Apa boleh pak panjenengan sholat Pak panjenengan ini kata Angkuitabes Kena sering orang Sebeda penggir Mumpulannya panjenengan bisa Hosok Hosok tibi Kanchan sebeda sebelum Innalillah Bawa petang Bawa petang Apa dia Nah bagaimana caranya Angki Jagalah kebersihan Sebelum panjenengan melaksanakan So Sholat Kenapa bu Sholat Niki ya Allah Ibadah Sebaling semak Ajunan Daga Allah Adalah sholat Tidak ada lagi Jika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah Israq Mi'rad Apa Israq Mi'rad itu Dari Masjidil Haram Ilal Masjidil Akso Perjalanan jauh itu Dari Mekah Ke Palestina Dari Palestina Kemudian Nabi Muhammad Mi'rad Mi'rad itu apa Dinaikkan Kalau Israq Jalan datar Kalau Mi'rad itu jalan ke atas Sampai melewati Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Itu di luar Tujuh Tujuh lapis bumi Itu di atas Sepole Tepangki Sarang Allah Cuman semalam Rabu Boleh ke Mekah Semenda Sebenarnya Kita Gak Dintok Juken pernah Israq Mi'rad Kapan Kita ini Bisa Israq Mi'rad Adalah ketika Kita melaksanakan Solat Ketika kita Melaksanakan Solat Itulah Proses Kita sedang Israq Mi'rad Ajunan Mau mengambil Udu Itu namanya Mi'rad Dari rumah Ke paret Ngalah Udu Itu Mi'rad Dari paret Pergi ke masjid Solat Di masjid Maka Ibu-ibu Bapak-bapak Sedang Melaksanakan Mi'rad Apa Mi'rad Itu Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wata'ala Gengai Pak Sama Ibu-ibu Untuk Menjemahkan Banyak Tidak Tidak Maka Untuk Solat Adalah Buka Tidak Buka Buka Adalah Buka Hulu Saya Apa Setiap Hari Hulu Buka Maka Saya Saya Melola Saya Saya Buka Saya Saya yang kuih yang kuih bila nikah selain bu yang kuih Idul Fitri yang kuih Idul Adha Hai ampun selain ini kata yang kuih benar ini yang kuih saya menyatakan lalan innalin innalin Pak Bapak sama mempunyai jenengan kalam bina panjenengan nengah eh yang kuih untuk ala kok cek angkuy onto aso cek sholat cek laku sholat anak Pak inggi pebit bu Pak mun Idul Fitri Idul Adha kelampinnya sebagus ketika melaksanakan sholat melaksanakan sholat dalam keadaan baju yang kotor tidak bah tidak bagus nah nih ke pengajian munka saya nikah tentang sholat Hai titipan jenengan nikah Pakailah pakaian yang paling rapi ketika ajunan itu berhadapan dengan Allah tidak ada nikmat yang paling agung kelak di hari kiamat kecuali bertemu dengan Allah wujuhu yawma izin nadirah ketika kita nanti ada di surga kita bertemu dengan Allah melihat Allah maka itulah nikmat yang paling surga benih orang bini sebeda neneng surga nikmat yang paling bagus bukan buah-buahan yang gampang kita petik ketika kita ada di surga adalah nikmat yang paling enak tapi apa nikmat melihat Allah adalah nikmat yang paling agung ketika kita ada di surga di dalam surga itu di dalam surga itu tapi melihat Allah segala keindahan itu kalah semangkini kita hidup di dunia semangkini di dalam era modern ini milenial ini sebenarnya sudah diberi gambaran oleh Allah tapi di dalam surga di dalam surga Manabi Panjen dengan kesokan egli tinggal datang waktu ini ternyata waktu itu datang terawal dural waktu itu datang wujuh Berdural adomo diam 130 얼�us tinggal petik nove dos semangkini kita ada di mana di dunia yang model-modelnya hampir seperti 1s願 Loh, kok bisa? Mau pancinengan pada Pontianak Mau nengparit manu antak Kira masuk Neneng Pontianak ini Katipan apa? Pancinengan tero nasi Tinggal angkui HP Dateng tibi, Bu GoFood namanya Dateng tibi Pancinengan tero ke kamar Semakin orang soki, Bu Bisa ganti Gonta-ganti mobil Caranya apa? Pake gokar, gojek 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 Motor apa? Motor anti lubang raja Ternyata Tidak semua lubang itu enak Gini kak Mau lubang ini kak Ya Allah harus nyaman Aduh mau lubang jalan kan Untuk lubang es krim Itu nyaman Buk 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 Pancinengan Buk Buk Langsung Buk 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 Hehehe 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 orang tertentu kebaikannya semakin baik nah apaan saya pak saya pertama saya saya pertama apa? saya pertama apa? saya pertama apa? saya mulai dengan top saya tidak boleh saya berapa? saya berapa Ustadz? saya berapa Ustadz? saya berapa Ustadz? saya berapa? saya berapa Ustadz? saya berapa? merasa malu yang kedua berlaku adil yang ketiga berlaku dermawan yang keempat kenapa saya keempat? yang tidak berapa? yang tidak berapa? ini orang lelaki ini bagus bagus tapi lebih bagus orang lelaki orang lelaki ini lebih berhak dari orang lelaki orang laki semakin saya rasa lebih banyak di tempat laki atau apa bini? bini bini kelihatan kelihatan saya menghasilkan cerama dalam kafe sekali dalam perjalanan saya mengatakan orang bini dengan apa? memotoran, guncing, pas mengatakan kelihatan kelihatan orang bini tanya kelihatan orang bini semakin kelihatan kelihatan semakin ya Allah jangan kelihatan kelihatan tidak kelihatan kelihatan semakin banyak terjadi kecelakaan itu bukan apa ini ini mengalihkan perhatian ini harus saya fokus tidak ada hanya saya tidak tidak ada tidak ada tetap berada ini saya 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 kita menurut si disini saya lupa saya menurut menurut saya 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 entar ke Megamon pasti di orangnya sadu ya Allah orang gila di merek Hai mengucap orang gila di ma tapi mau orang bini pas angkui selebr sampai ketelai buri celeng enggak tak kira bedo orang-orang gila di mata kira Aduh cek lebih buruk ini kebisaan padahal seharusnya orang bini nikah perlu lebih todus ikut tempeng orang lah orang laki gimana orang laki bangkui selebr pande ke Megamol ke matahari gito dus punya bulu Hai menoreng bini ya Allah nikah tapi alhamdulillah gula ngebola gila agak supir gula orang bini sepaling soceh ben paling ngeratin nikah orang bini sepeda neng kampong Kak Bintok Hai Aplus lebuk Aduh ya orang bini sepaling soceh negah orang bini sepeda neng kampong paritmanoan anapa orang bini paritmanoan nih kepaling soceh tada Megamol enggak bintok tada matahari ngukamu bodoh tada pasar bodoh pasar itu enggak menorengkanto paritmanoan pasar kucak toko saking tak teman ke Megamol leni ke orang bini sepaling soceh nengah orang bini sepaling soceh anapa tak toman melihat hal-hal yang tidak bagus di Pontianak sebab itu bidang gula kebelega supir gula mun nyari orang bini insyaallah sepaling solehah sepeda menenang kampong paritmanoan nengkak Hai tinggi jauh dari kota Hai tetimun kekotaan ampun lesok tetik pasti terbeda enggak hilang gada muncul Pontianak lontor Hai leni koreng bini paritmanoan lepan jenengane kebedaan gulede ngali Allah Alhamdulillah aku adungan kapi Alhamdulillah kodungan kapi kenapa Islam mewajibkan perempuan itu pakai kerudung karena keindahan dunia tidak ada yang setara dengan keindahan kejuali adalah perempuan sebab itu Islam ingin menjaga keindahan perempuan dengan itu Islam mewajibkan perempuan untuk memakai kerudung bukankah hal-hal yang larang harganya mahal pasti akan tertutup sebagaimana juga panjen dengan bumbu manapi panjen dengan bergerudung pada hakikatnya panjen dengan gadinto sedang menjaga keindahan yang Allah berikan kepadamu Oh subhanallah mon pak bapan katipan apa totop juga norat jangan sekali-kali panjen dengan neka buka aw buka aurat pah beda sengocah gue lah tua lora tak kira anda orang selain pokoknya tidak ada orang yang anda orang tua jangan salah saya tua ini kepada saya tua dan saya tua ini kepada kelunya eber bu panjen dengan nenek-nenek tak jeleng lebih seperti kakek seperti kakek ini kepada kelunya eber segera pah beda bumbu pas cuman kan biasanya cuman kau tangan banyak tak banyak kan toh oh bu ampuh ini kan pahlawan berdaya dan panjen dengan panjen dengan romen panjen dengan panjen dengan cuman aku tangan pas itu tanya akibu maksiat kocan pengajian kamu lah tuh nak tidak ada kira berbeda senda dengan kota tak ada nak cuman gajik pak bapak seomor waktu 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 pada ngelireknya kepanjen dengan tetep baik sepoh baik tetep wajib top no gue lho tanya mau pak bapak kadin tau pahlawan superman mau mandi punya ambu beda orang ini mandi laki pas cuman sembahkan ini ke superman namanya ini ke superman pas keluar dari paret langsung ngintar ke rumah ini cuman selebran aduh iya ketelak eh bulu ini ke pokus kenapa tak pokus ini tak pokus tak pokus ambu ambui ketipan apa selesai angkui sarong cepon orang madura telesen pakai telesen mengkadinto kan alhamdulillah subhanallah mengkadinto ini kah indah-indah kan tetipan jendengan bu sebagai seorang perempuan harus lebih berhak merasa malu yang kedua orang umum berlaku adil ini kebaik bapak ke anak berlaku adil ini kebaik anak ke anak berlaku baik ini kebaik kemudian orang tua ke orang tua berlaku baik ini kebaik tapi bedes lebih baik daripada yang dikerjakan oleh orang nikah kenapa? pemimpin tetipan jenengan sebagai pemimpin agama harus lebih baik kepada orang lain panjenengan sebagai pemimpin negara telebun dan lain sebagainya harus lebih baik kepada orang lain itu lebih baik ini ke sinumur dua sinumur delok sinumur delok nikah orang soki dermawan lampe ini kebaik bagus ini tapi orang miskin beri sedekah ini lebih bagus nah misalnya orang bedes tokang jual andi toko saya rajin beri obeng ke orang ini bagus dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya tapi berdese lebih bagus panjenengan yang tidak memiliki berung tapi sedekah ini lebih bagus ini orang yang meri ini bisa sebanding karena apa yang dilihat oleh Allah yang dilihat oleh Allah adalah usaha kita untuk bersedekah bukan dilihat banyak kecilnya kalau banyak sementara panjenengan gadintosoki itu kecil bagi Allah tapi panjenengan tidak mampu tapi mau bersedekah maka itu lebih baik dan yang terakhir adalah panjenengan berlaku berlaku adil taat maksudnya panjenengan berlaku taat orang orang tua taat ini bagus tapi orang taat ini lebih bagus maksanya coba masjid lebih banyak jemaah sesepo sesepo sebab kekuatan orang mu'min itu bukan dilihat dari seberapa umurnya tapi dilihat dari ketakwaannya jadi orang ngode belum tentu ketakwaannya bisa jadi kalah oleh orang sepoh seumur sebitek umur sekat bisa mengalahi umur umur 20-30 bisa kalah ibadah sebab sebab kekuatan mu'min yang sejati itu bukan dilihat dari fisiknya mampu kok ngangkok bereng bereng tapi melaksanakan sholat tidak mampu coba orang sepoh umur panjenengan pernah berdua orang buta bisa hafal banyak banyak semakin pertanyaannya kita yang bisa melihat hafal tentang Al-Quran hafal luar kepala kenapa Al-Fatihah dan Surah An-Nas hafal tapi ya Allah gula ngagungi kan cah buta hafal bu hafal Al-Quran kita yang bisa melihat tak hafal leh mak bisa ya Allah tak uniknya pas riberin gula sholat 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 ke masjid bayangkan orang buta masih mau melaksanakan sholat jumat panjenengan ayo kita semua ayo masa yang bisa melihat bisa berjalan dengan kedua kaki kita kemudian kita tidak mau melaksanakan sholat jumat malu kepada orang-orang yang tidak mampu fisiknya tapi mampu melaksanakan sholat dengan bah dengan baik subhanallah ini yang perlu kita kaji sekarang yang perlu kita renungkan orang dengan keterbatasan fisik mampu melaksanakan sholat dengan baik sementara kita yang fisiknya sempurna bolong-bolong melaksanakan sholat inalil inna lillahi wa inna ilaihi roji'un tapi gue yakin orang yang tidak ada model nikah insyaallah fokus kami amin ya rabbal amin ini kompak kami lanjut apa lanjut lanjut aduh apa 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 kebiasa ini acara apa ini penasaran mau penasaran tahun ini kita nunggu ini kita yang gini jalan lihat mempakun kayak ini pulang helikopter subhanallah alhamdulillah 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 irubbillah alamin pokoknya apa ustad wala nikah karena pokoknya kenapa telah kelopai HP ini berapa jam biasa kita bawa jam ketika acara kita berjalan acara kita tidak jam aduh repot perjalanan kita berjalan ini ada pengajian juga ini biasa bahwa bahwa ini taught musim untuk bahwa musim mereka 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 tidak mereka 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 tidak sangat tempat di sur mereka ini kecuali saya andik jemaah solawat itu setiap hari nah semakin saya bisa saya bisa bisa saya bisa mau pancangan saya bisa nyaman saya bisa bersinar-sinar saya bisa pancangan bersinar apa bu bersinar saya bisa yakin pancangan pasti jalan ini apa? karena biasanya saya sering saya tidak sering mencari saya tidak mencari saya tidak mencari saya mencari saya mencari saya mencari tapi Alhamdulillah orang yang berkata ya Allah saya bisa mencari saya bisa mencari saya bisa saya bisa mencari Ustaz Sulaiman Alhamdulillah Muhammad ya jadi sholat saya benar bu ketika apa? kele kepe akih tanang sahabat saya ketika 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 apa yang buncat ketika 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 constantly mau sujud ketipen apa caranya Apakah harus tanang kade Apakah harus soko kade kan bedoh orang sini Allah wakbar baru tanang Hai bedoh orang negasih asujud tanang kade Allah wakbar the remah sujud negasi bener mon imam syafi'i sujud sepender nengah soko kade benih tanang tapi montanang Lora napa betal sholat terenten tetimun mak panci dengan sholat Allah wakibam Allah wakibam sami Allah liman hamidah tetap tangan ini ya diulang lagi seperti takbiratul ikhram sami Allah liman hamidah teku ketika di panci dengan teku Allah wakibam sujud teti soko kade soko kade sepaling bahaya ketika panci dengan sujud pas soko nase 2 nih yang kah nyon seborani contoh aneka ini kemalai pengajian bermanfaat nih ketima Nabi panci dengan asujud seboran ini sudah aja panci dengan asujud kemudian Allah wakibam besokkan menunggu lupa Hai nikah betal bu pak bet betal Hai ce angkak waduun karena moniang kak waduun nikah berarti sami sarang panci dengan alonca teti cara negatif kenapa cara nama nabi panci dengan halo halo eh kode mau panci dengan ngangkak soko anampun gantian misalnya Allah wakibam yang kak nih kemudian sabok boleh beru yang kak nikah sholat sebenernya beda orang nikah sholat yang kak waduun betal bet betal boleh orang sebetal nika setaipanggi adalah ketika sholat aruh 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 Allah murnikan aja bendera Allah wakibam Alhamdulillahi Rabbil Alamin kemudian pagetel tak bertindak turtle umpah لي amp sialet ah rigorous b Итак Hai Dua telok Nikol berta lembahan nikah dari cara Hers 10 00 sharing bandar malesio artinya tinggal dengan tak bertar relative kasar nikah lupa pembunyak lagi Allah wajibah kenapa ketel panjangan teguh teguh nih kan sabuk ke dalam kepengen nih kegeru lagi pembunyak lupa puas imam panjangan kita aduh kok ketel tak nampak nih tapi panjangan ke kekamah bisawus misalnya obuk ketel teguh nih kan tapi panjangan gotel betel setong dua telur empak lim betel ini kan sema betel sholat tanpa sepengetahuan orang ini kan kayaknya pak bapak bu model kayaknya harus diingatkan serius boleh sema betel alaksana lagi sholat tanpa disengaja atau tanpa sepengetahuan orang yang sedang melaksanakan sholat kenapa ketika sholat yang kekak dintuh benyak agulih mau panjangan misalnya yang ada dikasih hubungan orang boleh maju pak misalnya orang kak dintuh penuh apa lah apa orang betel panjangan boleh maju cara cara kak dintuh apa setong ambu dua ambu telur cukup oleh oleh misalnya ini sob pertama sob kedua pas sob kedua ini kak beda bolong beda tada orang ketika kita pernah pejaran caranya yang panjangan kak dintuh kak adek ini kak lebih bagus kak neng kak kita pernah pejaran ambu ambu dulu baru maju kak 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 betal kak artinya apa ngisot ini kak bagus apa biasanya monsolat ini kak seibu dia seimbunya seyade ini kak salah ini kak perlu diketahui oleh pak bapak bu dalam melaksanakan solat melaksanakan solat ini kak tapi banyak kesalahan ketipan apa manabi panjang dengan tahiyat nah orang tahiyat ini kak seporan kak tahiyat ini kak biasanya senekah monsolat ibu ii sokoh atau tahiyat pertama ketis ini kak ketahui ibu ini kak ketahui se tahiyat dengan cara atau ketahui pas ini kak ketahui ini kak ini kak ketipuan apa bet betal kenapa dikatakan betal karena kaki itu harus terijak ke bumi sokoh telapak kaki kedua kaki salah satunya harus diinjakkan di bumi tetip nabi panjang sedang ruku kemudian senekah itu batal otabah panjang bisa nengah lagi ini kebatal kemudian otabah panjang ketika tahiyat akhir nabi tahiyat akhir ini kan ditaruh di luar tidak diduduki oleh pantat tetip cara bagaimana nikah peguli itu batal menjaga panjang nampak sekali tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak jadud akan to misalnya panjang nampak ketipan aku sah sah hukumnya sah salam kedua ini hukum sunat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak kentok panjang dengan tutut sah sah itu tak usah nunggu saya salam nomor dua tak usah ini saya ini saya ini saya langsung praktik dan saya tidak mempraktikkan bacaan tapi paling tidak saya tidak saya ini banyak orang saya tidak paham ini yang perlu kita amalkan secara bersama bersama sama malah apa malah sholat bagus tapi kaya nanti laku pas berdoa sholat kaya nikah berarti sholat tetap bisa kaya 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 panjeneng kaya kaya sholat kaya paling ibadah yang paling banyak laksan kaya kita dekat Allah yang kita dintoh ibadah sholat punten ibadah ibadah selain haji zakat dan lain sebagainya itu kewajiban yang jaraknya tidak seperti sebagaimana sholat oke paham sudah jadi ban mon beda orang dintoh was was seram insya Allah berus Allah Allah wajib bang ini ini sudah sudah berus insya Allah berus di awal dikir pasti dikir tapi dikir jen masuk ke dalam apa naik apa naik ada sampai ke te lain bisa ngelak dari mandi dari awal mandi sampai akhir mandi ini kelepah kun nawa itu nawa itu nawa itu usul lepas itu usul ini banyak insya Allah mau ini akan berusaha ini akan amal aki karena ini salah ini namun tidak dintoh pengajian saya bisa sampai aki dengan pengajian kak dintoh pengajian dilaksanakan dengan praktik jadi kak dintoh tidak hanya uning dari pendengaran tapi langsung praktik cara kak dintoh bisa diamalkan dengan baik karena tidak ada ilmu yang lebih baik dan lebih utama kecuali ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa dipraktikkan dan semoga bapak-bapak ibu-ibu adik-adik yang hadir di pengajian pada malam ini bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ajarkan bersama-sama ini Allahum selala Muhammad Allahum selala Muhammad Allahum selala Muhammad dari abtina apabila ada bahasa-bahasa yang tidak berkenal penjelasan penjelasan yang kurang baik maka mohon maaf yang tiada batasnya tetapi inilah kemampuan saya apabila bermanfaat semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan semoga diampuni tolong diperbaiki oleh bapak-bapak ibu-ibu yang lebih tahu tentang sholat daripada saya ini wabillahi taufiq wal-hidayah semalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati